Sosok yang menjadi dalam penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan pun terungkap. Supaya ketiga anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan karena memberi perintah untuk menembakkan gas air mata. Mereka ialah Kompol Wahyu Setio Pranoto sebagai Kabak Ops Polres Sumarang. Kemudian AKP Hasdharman yang merupakan Danki Sadbri Mopo Dacatim. Lalu yang ketiga AKP Bambang Sidi Ahmadi yang merupakan Kasat Samabta Polres Malang. Kabupaten Jenderal Istio Sigit Prabowo mengatakan Kompol Wahyu ditetapkan sebagai tersangka karena mengetahui adanya aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata. Akan tetapi Kompol Wahyu tidak mencegah atau melarang gas air mata saat pengamanan. Ini juga tidak melakukan pengecekan langsung terkait dengan kelengkapan personil. Kemudian AKP Hasdharman ditetapkan sebagai tersangka karena memerintahkan anggotanya melakukan penembakan gas air mata setelah pertandingan Liga 1 antara RMA FC versus Persubaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Sama seperti Hasdharman, Bambang Sidi Ahmadi memperintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata. Ada pun tiga nama tersebut dijerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati dan luka-luka berat karena kealpaan. Sebelumnya, Polri telah menetapkan enam tersangka dalam kasus tragedi kanjuruhan. Selain tiga tersangka tadi, tiga di antaranya adalah masyarakat sipil. Mereka ialah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Harian Lukita. Lalu, Ketua Panitia Pelaksana RMA FC, Abdul Haris, ditetapkan tersangka lantaran tidak membuat dokumen keselamatan. Kemudian, SS Leku Security Officer yang menjadi tersangka karena memerintahkan statewide meninggalkan pintu gerbang. Kita melakukan olah TKP, berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Mikanjuruan. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada 4 personel, yaitu AKBPFH, Kompol WS, AKBBS, dan IPTUBS. Perwira pengawas dan pengendali sebanyak 2 personel, yaitu AKBPAW dan AKBD. Kemudian atasan yang memerintahkan penimbang.